Waktu itu diundang oleh Megawatt Institute. Itu ikut sekolah pemikiran pendiri bangsa. Di Megawatt Institute? Di Megawatt Institute. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling punya banyak manfaat. Saya bilang kalau Anda nggak jadi seseorang setelah Anda berorganisasi, itu kalian yang gagal sebenarnya. Kauan baik, jumpa kembali di Inur S1 Channel. Kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dan organisasi. Jadi, tamu kali ini adalah Bang Arief Rasid Hassan, Muhammad Arief Rasid Hassan yang sebelumnya pernah mampir ke tempat kita. Waktu ngobrol dulu Bang Sariah. Tapi, sekarang kita ingin belajar lebih jauh bagaimana anak muda ini di usia mudanya itu sudah melesat masuk ke orbit kepemimpinan nasional. Saya menyebutnya kepemimpinan nasional karena beliau sudah tiba-tiba jadi komisaris Bank Sariah Indonesia, salah satu bank papan atas. Selamat datang, Bang Arief. Siap. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Arief, kan banyak penasaran. Penasaran itu, anak muda melihat potongan video dari Ibu Megawati Soekarno Putih yang jarang sekali menyebut nama kalau tidak penting. Jadi, tiba-tiba dia nyebut namanya Bang Arief Rasid. Jadi, siapa? Arief Rasid banyak juga orang yang tidak kenal. Nah, justru itu saya mau tanya. Kok bisa-bisa terkenal dan sebetul Bumega itu gimana ceritanya? Gimana itu? Iya. Iya, jadi terima kasih, Bang. Sudah diundang ke studio Bang Iswan ini ya. Jadi, waktu itu sebenarnya saya sedang perjalanan dari Sumatera Barat ke Riau. Naik darat, Bang. Jadi, sejak 1 Juni itu mulai kita, hari lahir Pancasila ya. Kita mulai jalan roadshow, rencananya ke 100 kota. Sekarang, kita udah ada di 25 kalau nggak salah, kota datang. Itu acara apa roadshow itu? Ekonomi Syariah. Jadi, kita sedang jalan ya kempen soal ekonomi keuangan syariah. Oke. Ya, terhenti gara-gara PPKM ini dulu. Oke, terus? Nah, waktu itu diundang oleh Megawati Institute. Kebetulan saya 2012 ya, 2011 atau 2012, itu ikut sekolah pemikiran pendiri bangsa. Di Megawati Institute? Di Megawati Institute. Berarti PDIP ya, bukan? Bukan, Pak. Kita belajar aja sekolah pemikir pendiri bangsa, kan. Jadi, belajar tentang Hoshokra Minoto, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lain-lain. Jadi, memang, dan senior kan, ke apa tuh, direktur eksekutifnya itu Bang Arief Budimanta, ya, kemudian ada Tehinda. Jadi, saya diundang dalam rangka Anak Muda Bicara Bung Karno. Jadi, ada 10 orang lebih lah yang hadir, termasuk Nadiem, William Tanwijaya, dan seterusnya, Putri Tanjung ya. Begitu. Saya cerita aja, pengalaman berkeliling ke 100 kota rencana ini, dan sebelumnya saya udah punya pengalaman kan, ke 350 kabupaten kota. Nah, mungkin, karena Bu Mega banyak cerita, tentang tidak sekedar pengetahuan, tapi juga butuh pengalaman, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya, mungkin seperti yang dialami oleh Bung Karno ya, waktu itu. Dan saya kira Bu Mega sendiri kan, dia membesarkan partai itu kan luar biasa, Bang. Kan banyak juga yang nyinyir kan, pendidikannya apa, segala macam. Tapi, Faktanya dia, Faktanya beliau berhasil memdirikan partai pemenang, peminu kan. Dua prior, dua prior. Menjadi salah satu partai terkuat. Terkuat, gitu. Nah, mungkin itu kali. Senang beliau dengar apa yang saya lakukan, dan tepat waktu itu saya lagi di daerah, ya, sehingga, Alhamdulillah beliau ingat, gitu. Apa yang saya ceritakan, gitu. Kan yang keliling ke 100 atau ke 100 kota kan bukan hanya Bang Arief. Banyak juga yang lain, ya kan. Kenapa yang ingat namanya itu Bang Arief Roshif, gitu kan. Apa sebelumnya dibisikin. Saya juga cerita tentang bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Islam, Bang. Jadi, dari 10 sekian narasumber itu, yang bicara tentang anak muda dan Islam itu, cuma saya. Ya, dan memang kan seringkali itu dipertentangkan, kan. Antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, gitu. Padahal udah nggak laku lagi. Saya bilang, Bung Karno, jauh sebelum ini udah bicara ini, gitu. Bicara bahwa, ya, Islam itu harus progresif. Islam itu harus menawarkan kemajuan. Islam itu harus menawarkan kebaruan, ya. Islam itu, kata Bung Karno kan dalam surat yang saya baca, saya tulis itu, nggak sekedar duduk-duduk di masjid, kemudian bertasbi, gitu. Islam itu harus bawa keperubahan, kan. Dan itu Bung Karno yang ngomong. Itu Bung Karno yang ngomong. Kan Bung Karno juga yang ngomong. Jangan mewarisi Abu Islam, kan. Warisi apinya. Nah, cuma itu kan belakangan, ya, mungkin karena pengaruh medsos dan lain-lain, ya. Akhirnya, orang lupakan itu, kan. Kemudian dipertentangkan kembali, misalnya soal Pancasila, soal Islam, gitu ya. Padahal udah selesai. Udah selesai. Bung Karno bangsa ini kan didirikan karena perbedaan itu. Mungkin Bung Karno itu terkesan gini, kalau yang bicara tentang Bung Karno, buah pikiran Bung Karno itu Ketua Umum GMNI, dia nggak kaget, kan. Bu Megha itu kaget yang ngomong itu mantan Ketua Umum, pengurus besar Hiburan Mahasiswa Islam. Itu yang membuat dia kagum, ya, kan. Betul, kan? Ya, tapi kalau Mas Hasto cerita, di zaman Bu Megha juga ada banyak, gitu. Menteri-menteri yang dipercaya, yang alumni HMI, ya, misalnya Pak JK, dan lain-lain, gitu. Tapi susah di PDIP jadi peti. Kalau dari HMI kayaknya susah, kan? Nggak tahu, Bang. Tapi saya tanya, ya, ke mana, ke beberapa senior-senior, ya. Nggak juga sebenarnya, Bang. Nggak juga? Ya, nggak juga. Mungkin belum ketemu aja orang yang tepat, kan, ya. Kalau Bang Arief Rasid ke situ, mungkin langsung jadi itu itu bahwa fraksi, gitu, kira-kira. Tapi nggak minat ke politik, kan? Belum minat? Belum, Bang. Belum, ya? Belum. Ke partai politik, ya? Partai politik? Ke partai politik. Belum. Belum waktunya, mungkin. Ya, mungkin suatu waktu ada waktunya. Ini kan soal momentum aja, Bang. Sekarang kan kita belum bisa berpartai, kan? Namanya bangkir, ya. Oh, ya, boleh. Itu nanti melanggar statuta, Bang. Ya, kan? Melanggar statuta, Bang. Komisaris tidak boleh merangkap di pengurus partai. Saya ingin lebih jauh. Hobi organisasi itu dari kapan? Dan kenapa, Hobi organisasi? Sejak kecil, Bang. Jadi, tadi waktu didiskusi informal kita cerita ya bahwa saya sejak kecil itu aktif jadi remaja mesjid di belakang rumah. Umur berapa itu? SD, SMP? SD, SD. SD kan dulu lomba azan, segala macam kan di mesjid, kan? Ya, tentu jadi pengurus lah. Jadi, organisasi pertama yang dimasuk kita remaja mesjid. Remaja mesjid. Oke, terus? Setelah itu aktif di Pramukah, ya. Terakhir ya di HMI, di BEM. Osis? Di mesjid. Osis nggak pernah, saya. Osis nggak pernah? Nggak pernah. Karena SMP saya pindah, ya. Pindahan sekolah dari pesantren. Oh, pernah pesantren? Pernah tujuh hari. Kirain tujuh tahun pesantren. Pindah. Kemudian SMA pun begitu. Saya pindahan. Jadi, SMA itu tidak aktif di organisasi apapun? Nggak aktif di organisasi Osis, ya. Tapi Pramukah saya rasa-rasanya sih masih. Masih sering pergi kemah. Iya. Masih. Jadi, itu bang, pengalaman organisasi itu sampai sekarang. Mas Wahai ini tahun keberapa kuliah? Kan kuliah di UNHAS kan dulu? Saya pernah swasta, 2003. Oh, sempat swasta? Sempat swasta. Oke. Nggak usah disebut swastanya. Nah, kalau ditanya itu sebenarnya berorganisasi itu mungkin karena bapak, ibu saya ya. Jadi, bapak, ibu itu HMI semua sebenarnya. Jadi, dan bapak ini kalau misalnya dikasih panggung buat sambutan dan lain-lain kan oke. Motivasinya sebenarnya kan di situ. Saya pengen masuk HMI ini karena bapak saya kalau cerama, apa kalau pidato oke juga. Orator? Orator. Jadi, motivasinya sesederhana itu sebenarnya. Ya, akhirnya belakangan lah baru setelah terjun langsung ya, menyadari juga bahwa, oh, bapak saya ini, ibu saya ini senang ngurusin orang. Rasa-rasanya hidupnya itu bahagiain orang itu bahagia aja. Di rumah itu lalu lintas orang datang lah, tamu, segala macem kan. Ya, dari situ saya sadar juga, oh memang berarti minat saya terhadap organisasi ini sebenarnya udah dari dulu gitu. Ada. Apa manfaat organisasi yang dirasakan oleh seorang Arif Rosin? Manfaatnya sangat besar, Bang. Kalau ditanya ya, tadi itu berangkat dari kebahagiaan melihat orang lain bahagia. Kan kalau Rasulullah SAW kan bilang ya, bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang paling punya banyak manfaat gitu. Nah, di organisasi inilah, ya karena mungkin berjamaah ya, jadi dampak dari membahagiakan orang juga ini akhirnya maksimal lah, rame gitu. Jadi karena kita berjamaah, dampaknya kan semakin luas kan. Kan kenapa kita diajarin misalnya sholat berjamaah, katanya amalnya banyak kan. Karena mungkin yang doa banyak dan seterusnya. Begitupun saya kira berorganisasi. Kalau kita hidup berorganisasi itu kan, kita hidup berdampingan dengan banyak orang untuk sampai ketujuan yang sama kan. Nah, tentukan itu melebur ego, belajarnya kan banyak gitu ya. Sampai akhirnya bagaimana membahagiakan orang lebih banyak lagi. Nah, itu sih. Nanti kita sambung lagi. Ya kan? Lebih jauh bersama Arif Rosin. Bang Arif, berdasarkan pengalaman sendiri ya, itu yang dirasakan oleh Bang Arif sendiri ketika aktif di organisasi itu, apa sih? Sehingga gandrung gitu lah, berorganisasi. Ini pengalaman pribadi? Iya, iya. Banyak sih, Bang. Misalnya dengan berorganisasi, kita bisa memperluas silaturahim ya. Ketika saya masuk HMI, saya otomatis punya saudara-saudara di seluruh Indonesia misalnya. Itu kan yang sebenarnya mahal ya. Oke. Perkawanan, jejaring itu. Dan kan Pak, apa, ya kan selalu kita diajarin tuh. Silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah pintu rejeki kan. Oke. Dan itu yang saya dapetin, Bang. Saya sampai di titik ini kan karena itu sebenarnya, karena silaturahim saya gitu ya. Waktu saya awal masuk Jakarta itu saya bahkan punya target gitu. Setidaknya sehari itu ya 5-10 orang yang berbeda saya temuin. Oh. Itu mungkin, Bang. Oke. Dan karena kita dikenal ya nggak macam-macam tadi ya. Selalu hadir untuk kepentingan orang banyak. Sehingga orang lain juga ya pada umumnya senang ketemu dengan kita silaturahim ya. Jadi itu sih kebahagiaan punya banyak saudara gitu dari berorganisasi itu salah satu yang saya rasakan betul. Dalam hal pembentukan karakter, Bang Arief sendiri ya, organisasi itu berperan dalam hal apanya? Berperan dalam, kan begini Bang, kalau karakter itu kan misalnya soal integritas ya, itu kan kejujuran ya, kemampuan berkata benar ya, kemampuan kritis ya. Bahkan kalau kita lihat di, yang dikeluarin tuh, Future Jobs, World Economic Forum, itu dari 10 skill yang akan bertahan ya, sejak 2015 sampai 2020, itu saya lihat 10 skill itu hampir semua ada di organisasi sebenarnya. Jadi misalnya soft skill itu tadi, critical thinking misalnya ya, atau apa, emotional intelligence misalnya, kemampuan memimpin ya, atau apa tuh, mengorganisir ya, berinteraksi dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi, nah semua itu kan sebenarnya membentuk karakter gitu ya. Jadi kalau di organisasi itu banyak latihan yang mendukung itu semua? Iya hampir semua, aktivitas di organisasi itu mendukung itu semua gitu. Oke. Jadi ya menurutku, saya selalu banyak bicara sekarang, banyak kasih ya motivasi lah buat adek-adek gitu ya, kalau diundang training, saya bilang kalau Anda nggak jadi seseorang setelah Anda berorganisasi, itu kalian yang gagal sebenarnya. Iya kan, karena dia nggak, tadi mungkin kalau tadi saya bicara ya, tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri, dia nggak tahu diri gitu. Ya orang berorganisasi itu menghabiskan waktu, walaupun saya menganggap berorganisasi itu, bagi saya itu part time full heart bang. Jadi setengah waktu tapi sepenuh hati gitu. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya berorganisasi itu kan mengat, kemampuan kita mau manajekan. Orang dulu bilang ketika berorganisasi kuliah saya lambat, saya nggak kuliah saya lambat gitu. Saya tiga tahun bisa selesai sarjana waktu itu. Cuma karena saya jadi ketua BEM, akhirnya saya harus tunda kuliah saya sembilan bulan. BEM fakultas atau BEM fakultas? BEM fakultas. Oh, BEM fakultas. Waktu itu saya di kampus masih, apa namanya, nggak ada BEM universitas. Berantem kan saya ngerisinya. Jadi BEM universitas gitu ya. Dan waktu saya ngambil itu saya tunda kuliah saya sembilan, tunda kelulusan saya sembilan bulan bang. Saya udah nggak ada kuliah sama sekali gitu. Oke. Jadi orang bilang berorganisasi itu lambat selesai, saya bilang sebenarnya Anda nggak berorganisasi sungguh-sungguh gitu. Karena berorganisasi itu kan seni mengatur waktu, seni mengatur teman-teman, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya semua bisa kita kerjain. Oke. Kalau dari sisi organisasi internal kampus, kan tidak serta-merta langsung jadi ketua BEM fakultas loh. Iya. Jadi apa dulu tuh? Anak buah dulu ya? Kalau dulu di kita, di FKG itu karena memang, ya mungkin 80-90% ya, yang muslim itu jadi anggota HMI, tradisi kita itu jadi ketua HMI dulu baru ketua BEM biasanya. Ketua komisari apa? Ketua HMI komisariat. Oke. Komisariat kedokteran gigi, setelah itu jadi ketua BEM. Oke. Nah waktu itu saya pengen coba tuh bang, ketua HMI langsung lulus sarjana, karena kuliah saya udah habis. Eh, tapi? Saya dikeroyok sama teman-teman. Jangan lulus dulu? Datang teman-teman. Ini kayaknya kalau bukan Bapak ketua BEM ini, padahal lulus semua kita ini kan? Hilang satu generasi. Oh. Nah itulah yang sampai hari ini masih membekas bang, sama saya ya. Arief hari ini ya mungkin karena dulu saya, bagi saya itu adalah momentum yang buat saya merasa sangat bersyukur gitu, mengambil pilihan itu. Karena pilihannya waktu itu kan sulit bang. Ibu saya kan dokter gigi, saya pindah kuliah, pindah kampus itu kan karena keinginan ibu saya. Jadi secara tidak langsung saya menunda kebahagiaan ibu saya sebenarnya. Ya tapi kan saya memberi kebahagiaan yang lain, kita tukar kebahagiaan itu kan. Itu kan katanya ini Allah itu nggak ngasih yang kita inginkan, tapi kasih yang kita butuhin. Oke. Jadi kalau jenjang karir di internal itu kampus ya, berarti ketua BEM Fakultas. Kalau jenjang karir di HMI itu jadi ketua komisariat. Ketua komisariat. Saya sempat... Kalau komisariat kan tingkat fakultas ya. Sekum HMI Cabang Maktim. Makasar Timur. Iya. Jadi sekretaris umum. Terus saya pengen nyalon ketua HMI. Saya dikeroyok sama senior-senior. Kalah lah saya. Tidak disukai oleh para senior. Iya karena kita ini kan lurus-lurus aja. Bukan tipikal pemain pada umumnya lah kan. Oke terus. Titik segala macam. Jadi kita... Ya karena eksak mungkin bang ya. Kemampuan bersilat. Gak bisa juga dibawa rata-rata. Gak bisa diteguk. Jadi waktu itu... Sekum Cabang. Sekum Cabang. Nyalon ketua HMI kalah. Kalah. Karena waktu itu saya udah LK3. Saya alhamdulillah cepat prosesnya bang. LK3 itu maksudnya jenjang... Jenjang advance training ya. LK3 itu kan LK1 basic training. LK2 itu intermediate training. Dan yang LK3 itu advance training. Waktu sekum cabang itu udah selesai LK3-nya. Udah selesai LK3. Terus dari sekum cabang itu apa? Akhirnya karena kalah. Tidak punya jabatan? Gak punya jabatan itu saya... 2010 dokter saya. Saya ditawarin untuk ke Jakarta. Jadi? Jadi pengurus besar. Pengurus besar HMI di pusat. Jadi apa itu? Jadi anggota lah. Pecahan botol barang ini. Jadi maksudnya... Maksudnya tuh anggota pengurus besar? Departemen. Oh anggota departemen. Anggota departemen. Tahun? 2003-2010. Terus? Waktu saya dokter jadi dokter. Praktek saya dan lain-lain itu udah menunggu juga bang. Di rumah kan. Harusnya kalau saya pengen hidup nyaman itu ya... Jadi dokter aja? Jadi dokter aja kan. Ya gak susah-susah juga lah jadi dokter di kampung kan. Punya mobil, punya rumah kan. Berapa lama jadi pecahan botol? Anggota departemen. Berapa? Saya itu... Setiap semester saya naik jabatan. Oh. Anggota departemen. Jadi anggota departemen. Naik wakil bendahara umum. Begitu dualisme akan naik lagi jabatan saya. Oh. Ada konflik. Ada konflik. Jadi? Jadi wasikjen internal. Wasikjen internal ini kata orang-orang. Apa namanya? Wasikjen. Gak ada pasukan. Tahun berapa itu? Jadi wasikjen. 2012 ya. Terus? Selama wasikjen. Nyalon ketua HMI. Nyalon ketua PB. Kalah? Oh menang dong. Oh. 2013. Oh 2013. Kongres HMI terpanjang dalam sejarah ya. Bukan cuma sejarah HMI. Tapi sejarah bangsa ini. Dan mungkin sejarah di dunia kali bang. Mana ada pemilihan ketua umum sampai satu bulan kan gak ada. Di mana itu? Di Jakarta kan? Oh kira di Makassar Timur? Oh enggak. Di Jakarta. Di Makassar menang ya wajar lah. Peserta semua di Kepung. Di Jakarta itu kan banyak ininya kan. Yang punya Jakarta ini kan semua orang ya. Jadi panjang satu bulan itu ya gara-gara itu sebenarnya. Dan ketum sebelum saya pengen maju lagi. Jadi lawannya incumbent. Padahal setahu saya dalam sejarah organisasi kepemudaan tak adalah dua periode. Kalau di HMI bisa bang. Cak Nur kan dua periode. Almarhum Nurkholis Majid ya. Tapi jarang sekali. Dua periode. Ya cuma beliulah. Karena beliau meletakkan banyak hal kan. Fondasi buat NDP dan lain-lain. Terakhir Bang Arief. Apa pesan Bang Arief? Kan Bang Arief sebagai role model nih. Buat anak muda sekarang ya kan. Amin amin. Usuah. Teladan. Ya kan. Berat tuh. Pesannya apa buat kawan baik semua ini yang nonton? Dalam konteks kepemimpinan dan organisasi? Ya dalam konteks kepemimpinan dan organisasi ya. Kalau pemimpin itu kan di depan ya. Tadi Bang Iswan bilang usuah ya. Jadi contoh. Teladan gitu ya. Role model. Jadi kalau jadi pemimpin itu ya harus bisa dicontoh gitu. Jangan jadi pemimpin itu gak bisa dicontoh. Itu yang repot gitu kan. Oke. Jadi kelakuan kita itu. Itu harus dibates sih. Kalau gak yang baik-baik ya gak usah diam aja di rumah lah. Jadi pemimpin itu omongannya bisa jadi fatwa. Ya bisa jadi sabda atau apapun itu ya. Yang harusnya bisa diikuti. Dan perbuatannya itu harus jadi teladan gitu. Jadi dua hal itu menurutku ya. Pemimpin itu omongannya bisa diikuti. Jadi ya kelakuannya apalagi. Perbuatannya apalagi gitu. Jadi omongannya itu bisa ditiru. Perbuatannya itu harus diikuti. Nah itu jadi pemimpin. Kalau jadi organisasi. Saya selalu bilang Bang. Kita sekarang itu berorganisasi itu seperti gak paham tujuan gitu. Kalau organisasi itu kan pengertian dasarnya itu. Dua orang atau lebih. Buat organisasi untuk tiba ke tujuan yang sama gitu. Ini buat organisasi. Atau berada dalam sebuah organisasi besar. Itu gak tahu tujuannya apa. Akhirnya kemana-mana. Padahal sederhana aja. Emang anak muda sekarang banyak yang begitu. Ya faktanya begitu Bang. Oke. Jadi salah. Salah posisi. Disorientasi lah ya. Oke Bang Arief. Terima kasih. Kita sudah belajar banyak secara singkat. Ini kursus tentang kepemimpinan dan organisasi dari anak muda. Seperti Bang Arief Rasid. Jangan lupa subscribe. Like, share, and comment. Di Nuriswan Channel. Terima kasih Bang Arief. Sama-sama. Nanti pasti akan kita undang lagi. Siap. Sama-sama. 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 Sama-sama.